Bakal jalan presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan turut memeriahkan hut ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam dua perlombaan, yaitu Tarik Tambang dan juga Gebuk Bantal. Ada perlombaan Tarik Tambang, tim yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI Jakarta itu keluar menjadi juara. Tim dari Anies menang di fase pertama, namun menelan kekalahan di fase kedua. Setelahnya di babak penentuan, tim Anies Baswedan meraih kemenangan. Selanjutnya Anies Baswedan ikut juga dalam lomba Gebuk Bantal. Dalam perlombaan ini, Anies berhadapan satu lawan satu dengan warga secara bergantian. Pada pertandingan pertama, Anies Baswedan berhasil membuat salah satu warga RT-06 RW-04 Tumbang. Melaju ke babak selanjutnya, Anies Baswedan berhadapan dengan perwakilan dari wartawan yang meliputi kelanggang acara bernama Santoso. Pada pertandingan ini, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mentikbud itu kembali meraih kemenangan. Di babak ketiga, Anies Baswedan dihadapkan dengan ketua RT-06 RW-04, Kelurahan Jelanak Barat bernama Malkan. Dalam perlombaan ini, Anies Baswedan justru tumbang. Anies kalah dalam beberapa pukulan yang dilancarkan oleh Malkan dan membuat mantan rektor Universitas Paramadina tersebut tumbang. Menyikapi perlombaan ini, Anies berguyon. Kalau dirinya berharap tetap bisa mengurus surat-surat dengan mudah. Saya kalah sama Pak RT. Insya Allah kalau ngurus surat-surat masih gampang. Kata Anies usai perlombaan. Kekalahan dari Anies mendapat seruan dari warga yang hadir ke lokasi. Hal itu didasari karena dominan warga yang datang sempat meneriakan nama Anies Baswedan. Bakal Jalan Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan turut memeriahkan hut ke-78 Republik Indonesia dengan mengikuti rangkaian lomba yang digelar warga Kelurahan Jelanak Barat Jakarta Selatan. Anies terdaftar dalam dua perlombaan, yaitu Tarik Tambang dan juga Gebuk Bantal. Ada perlombaan Tarik Tambang, tim yang dipimpin oleh mantan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya.